Pemirsa konvoy parade kemenangan digelar untuk merayakan kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia yang berhasil memboyong piala AFF U22. Tim Garuda Muda menjadi juara usai mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 2-1 dalam laga final yang digelar di Stadion Nasional Olympiade di Phnom Pen, Kamboja. Menaiki bus beratap terbuka, para pemain pelatih dan ofisial Timnas Sepak Bola Indonesia U22 diarak dalam parade yang digelar untuk merayakan kemenangan Tim Garuda Muda tersebut dalam ajang piala AFF U22 2019 di Phnom Pen, Kamboja. Dalam konvoy yang digelar dari kawasan Glorabung Karno hingga Istana Negara Jakarta ini, para pemain Timnas terus mendapat ucapan selamat dan tepuk tangan para pendukungnya. Para pemain Asuhan Indra Syafri ini pun mengaku bangga dengan kemenangan yang melampaui target tersebut. Alhamdulillah kita bisa mengumanggakan khususnya masyarakat Indonesia, kita mendapatkan juara di piala AFF kemarin. Dan ini suatu kebanggaan buat diri saya sendiri dan rekan-rekan setim. Timnas Indonesia berhasil menjadi juara AFF U22, usai mengalahkan Timnas Thailand dengan skor 21 dalam laga final yang digelar di The National Olympic Stadium Phnom Pen, Kamboja selasa malam kemarin. Gelar juara ajang piala AFF U22 ini menjadi sejarah baru persepak bolaan Indonesia. Sekaligus melengkapi trofi dan gelar juara piala AFF yang lebih dulu diraih Timnas U19 pada 2013 dan U16 pada 2018 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.